selamat menikmati berarti ada persyaratan yang sudah ditentukan ya Bu? iya yang ada di dalam Sobat Dukcapil kan dijelaskan itu syaratnya apa aja yang dimasukin masukin aja semua syaratnya nanti bisa lihat proses apaan kan hari ketiga cek, sudah siap ambil kalau sudah siap ambil, langsung ambil aja bawa berkas yang tadi diakon kalau KTP KIA sama yang lainnya Bu? kalau KTP itu mengakses disini ada pembuatan KTP hilang rusak jadi foto aja di upload ke KTP yang rusaknya nanti dia ngambilnya ke kecamatan iya bukan disini kalau untuk KTP kalau kakak ambilnya bisa disini kalau dia misalnya update kakak atau penambahan anak nah itu bisa diambil disini upload aja semua dokumennya nanti ditukar disini sekarang pelayanan dari New Normal gimana Bu? ada webnya Bu? webnya sekarang pakai Sobat Dukcapil Tangerang Kota Bu ID jadi setiap keluarga harus membuat login, membuat user sendiri jadi nanti kalau udah punya user kita tinggal upload apa aja yang mau kita lakukan disitu misalnya kita udah punya user, mau bikin aktu, mau bikin kakak, mau bikin KTP yang hilang, rusak pakai user itu jadi berapa hari jadi Bu? beda-beda jadi kalau waktu itu 5 hari kalau kakak 5 hari terus KTP 5 hari pindah datang 1 hari ada perbandingan nggak Bu? sebelum penonton nama yang dulu kan datang dulu gitu ngantri banyak nah sekarang itu orang yang datang hanya untuk mengambil berkas aja mengambil dokumen yang sudah jadi jadi tukar berkas dengan dokumen yang di upload kalau dulu kan orang bergondong-gondong lama ngasih berkas, kalau sekarang kan datang tidak ngambil nggak usah ngasih berkas lagi nggak usah diperiksa lagi berkasnya kan berkasnya diperiksa omar atau nanti disana ditulis misalnya kalau sarutannya kurang dipending silahkan mengupload dokumennya berarti ada notifikasinya ya Bu ya? itu kalau data Bu jumlah dalam pembuatan layanan dokumen ini gimana? berapa? datanya menurutnya agak berkurang karena mungkin warga juga nggak nggak memaksakan diri untuk membuat dokumen tapi bukan berkurangnya mungkin bisa juga karena sekarang dokumen itu bisa dilakukan di kecamatan jadi nggak harus ke sini kayak bikin KK karena tidak datang bisa di kecamatan bikin KTP bisa di kecamatan jadi mungkin karena sudah disebar merata ke kecamatan imbauan Bu terakhir Bu buat masyarakat nih Bu kalau misalnya mau yang ini bikin kepenujukan silahkan karena sekarang kondisinya new normal boleh datang tapi sebaiknya mereka mengakses web Sobat Tukcapila saja datang hanya mengambil dokumen yang sudah jadi jadi datangnya hanya sekali jadi nggak 2-3 kali lagi datang hanya untuk mengambil 2 aja sebanyak gue ya jangan lupa subscribe ya Sampai jumpa Sampai jumpa sub indo by broth3rmax